Harga beras di kota Palopo terus mengalami kenaikan sejak awal Februari 2024. Kenaikan ini dipicu oleh kurangnya stok beras bulog akibat pengaruh cuaca El Nino atau musim kemarau panjang pada pertengahan tahun 2023 lalu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Nur Laili Kaso, menjelaskan bahwa stok beras bulog saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan harga beras di pasaran melambung tinggi, mencapai Rp15.000 hingga Rp16.500 per kilogram. Akibat kondisi tersebut, masyarakat kota Palopo banyak yang bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah dan swasta untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Lebih lanjut, Nur Laili menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya bersama bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo akan mengadakan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Gerakan pangan murah ini akan dimulai pada Jumat 23 Februari yang berpusat di lapangan Pancasila, Kota Palopo. Nur Laili menambahkan, panen raya diprediksi akan berlangsung pada bulan Maret 2024 mendatang. Jika panen raya berhasil, diharapkan stok beras kembali normal dan harga beras di pasaran dapat kembali normal. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!